Pemirsa beberapa rumah di kawasan Cililitan, Jakarta Timur terisolir akibat salah satu warga menutup satu-satunya akses jalan di area tersebut. Upaya mediasi untuk mencari jalan keluar belum membuahkan hasil. Seperti ini kondisi rumah yang aksesnya ditutup oleh tembok Batako setinggi 2 meter. Salah satu rumah yang terdampak adalah milik Puji Rahayu. Puji mengaku tak pernah ada mediasi langsung dari pemilik tanah yang menutup tembok. Padahal menurut Puji, telah ada kesepakatan tak tertulis antara orang tua Puji dan orang tua pemilik tanah untuk sukarela menggunakan jalan tersebut sebagai akses jalan Puji dan keluarganya. Kok bisa begitu? Kenapa? Kamu nggak mikirin kita orang di dalam gini-gini? Ya terserah, katanya gitu. Tuan tanah-tanah saya, saya mau tutup. Gitu aja udah. Terus dari situ saya udah nggak bisa ngomong apa-apa ya. Saya terus ke RT aja, terus ke Pak RW, terus ke Kelurahan, dilanjut ke Kelurahan lah sama Pak RW juga. Dia dibuatlah mediasi-mediasi gitu, tapi nihil gitu aja. Ketua RT 09 RW 09 Kelurahan Cililitan, Harsono, mengaku kedua pihak telah mendatangi dirinya untuk menyelesaikan masalah. Namun, keduanya tidak pernah bertemu secara langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di lingkungan itu harus bijak, tapi ternyata yang dikasih jalan itu juga maunya banyak ya. Di sinilah letaknya membuat kekesalahan Pak Sidiq itu sementara untuk penutupan jalan ini. Jadi, selanjutnya belum ada bagaimana kelanjutan hal penutupan itu, rencana dari Pak Lurah akan semua elemen-elemen. Diketahui pada hari Minggu siang, pemilik tanah menutup tembok setinggi 2 meter, sehingga menutup akses jalan bagi dua kepala keluarga, termasuk rumah milik Puji yang dihuni 12 orang. Puji berharap pada titik terang dan dibukanya kembali akses jalan bagi ia dan keluarganya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV